Anda masih bersama saya Farah Bumtasi seputar Banu Rema dalam pemisahan sebanyak 241 warga binaan di lapas kelas 2 nyomplong. Kota Sukabumi berpartisipasi dalam pencoblosan pada pemilihan presiden dan pemilihan legislatif 2019. Namun dalam pelaksanaannya mengalami hambatan. Pasalnya, sebanyak 99 penghuni lapas belum dapat pencoblos karena kekurangan surat suara. Proses pencoblosan berjalan lancar, seluruh warga binaan yang sudah terdaftar dalam daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan dapat melakukan pencoblosan di lapas kelas 2 nyomplong Kota Sukabumi. Namun selama pencoblosan berlangsung, sebanyak 99 penghuni lapas masih belum mencoblos. Dikarenakan TPS 23 dan TPS 24 di lapas tersebut, kekurangan surat suara untuk kategori DPTB atau daftar pemilih tetap tambahan. Kalapas kelas 2B nyomplong Kota Sukabumi, Yuni Yanto mengatakan, untuk di TPS 23 jumlah DPT sebanyak 110 orang, sedangkan di TPS 24 berjumlah 140 orang. Untuk mengantisipasi hal tersebut, pihaknya sudah melakukan koordinasi dengan KPU Kota Sukabumi untuk mendapatkan surat suara tambahan. Ada warga binaan yang masih menunggu dari KPU, rekomendasi KPU itu 111 orang. Nah, tadi sudah berjalan dari pagi sampai sekitar jam 10 dengan jumlah kertas suara yang ternyata kurang. Jadi sekarang menunggu kertas suara sekitar 96 lagi. Setelah mendapatkan surat suara tambahan dari KPU Kota Sukabumi, para warga binaan lapas akhirnya bisa menggunakan hak suaranya dalam pilpres dan pilek. Budi Setiawan, Bandung TV